Terima kasih saudara hujan deras yang terjadi sejak Jumat dini hari membuat jalur tol sediatmo arah Bandara Internasional Soekarno-Hatta terdampak banjir. Dari visual amatir yang kami peroleh, banjir terjadi pada Jumat pagi terpantau dari tol sediatmo arah Jakarta, kilometer 25, kilometer 26, dan kilometer 31 yang mengarah ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Situasi lalu lintas terganggu genangan, bahkan mengalami macet di sekitar area banjir. Saat ini petugas jasa Marga bersiaga di lokasi untuk mengatur lalu lintas dan melakukan upaya penyusutan genangan. Dampak banjir membuat tol sediatmo arah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terdampak macet. Kita pantau sore hari ini kondisinya bersama jurnalis Kompasivi Francisco Donasiano. Sisko, dimana saja sebenarnya titik terdampak banjir yang mengarah ke Bandara Tol Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sisko. Sampai diperbaiki saluran komunikasinya, kita akan memantau bagaimana perkembangan terkini dari Bandara Soekarno-Hatta. Maksudnya adalah jalan yang mau menuju ke Bandara Soekarno-Hatta karena sejak tadi pagi sekitar pukul 8 atau 9 pagi, ini jalanan atau jalan tol yang biasanya melalui untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta ini mengalami macet terjadi karena banjir dengan ketinggian yang cukup tinggi sehingga menyulitkan kendaraan roda 4 untuk melalui kawasan tol sediatmo. Bagaimana pantauannya sore hari ini, Sisko? Ini masih macet? Banjir masih tergenangkah di kawasan tol sediatmo arah Bandara? Baik, kalau kami gambarkan pada petang hari ini Audrey dan juga saudara untuk di kilometer 29 tempat kami melaporkan ini kepadatan arus lalu lintas ini masih terjadi untuk kedaraan roda 4 baik untuk kemudian yang pribadi ataupun daring bahkan pengangkut logistik seperti itu. Nah, dari ketahuan kami untuk kemacetan sendiri ketika kami melakukan perjalanan dari Palmerah menuju ke arah ke kilometer 29 ini sudah terjadi sejak kilometer 23. Nah, kami akan menggambarkan kepada Audrey bagaimana kondisi terkini ataupun juga suasana di tol sediatmo di Tanggerang, Banten ini untuk sore hari ini. Kalau dilihat memang untuk ketinggian muka airnya sendiri juga sudah mengalami penurunan seperti itu namun memang dengan adanya menghindari genangan-genangan yang ada di pinggir jalan seperti di kilometer 29 ini menyebabkan pelambatan kendaraan-kendaraan yang akan khususnya menuju ke arah Soekarno-Hatta di sini bisa kita lihat ada 4 lajur seperti itu kemudian terdapat genangan di lajur 1 dan juga lajur 2 sehingga menyebabkan kendaraan-kendaraan yang juga bertemu dari arus bawah ataupun juga dari arus atas yang kemudian bottleneck ataupun juga bertemu ini dan juga kemudian menemukan banjir sehingga menyebabkan antrian kendaraan untuk menghindari banjir tersebut. Nah, kalau kita bisa lihat ataupun juga kami pantau Audrey dan juga saudara di sepanjang ataupun di bibir jalan tol tempat kami melaporkan ini di bahu jalan tol ini juga berseberangan dengan saluran air seperti itu bahkan ketinggian saluran airnya itu lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan jalan tol sehingga memang menyebabkan air ini kemudian keluar ke arah jalan tol dan menyebabkan menggenangi sedangkan 1 hingga 2 ruas jalan tol yang berada di tol sedia atmos ini. Apakah hanya di kilometer 29 saja Audrey dan juga saudara dari informasi yang memang kami dapatkan tidak hanya di kilometer 29 saja namun menuju ke exit ke 31 ataupun juga 33 ini masih juga terpantau masih ada genangan air seperti itu setiapnya 5 sampai 10 cm sehingga bagi masyarakat yang kemudian akan beraktifitas ataupun juga akan menggunakan pesawat udara melalui bandara Soekarno-Hatta memang dari pihak jasa marga sendiri juga mengharapkan bagi masyarakat ini bisa mengatur ulang jadwalnya atau berangkat lebih awal seperti itu atau bisa juga dengan menggunakan akses jalan jor 2 memang sejumlah hal ataupun juga sejumlah langkah dilakukan oleh pihak jasa marga yaitu dengan melakukan penyedotan seperti itu menyediakan sediakan lebih dari 60 alat sedot untuk bisa membuang sediakan genangan ataupun juga air yang berada di ruas jalan tol menuju ke saluran air yang terdekat nah kalau kami pantau juga Audrey dan juga saudara tadi juga ketika kami melewati di kilometer 23 bahkan 24 seperti itu di gerbang tol Kamal 1 ini juga cukup dekat dengan Kali Kamal bahkan di gerbang tolnya sendiri pun juga terendam sediakan 5 cm sehingga bagi masyarakat kemudian yang nantinya akan melalui ataupun juga menggunakan akses jalan tol menuju bandara ini memang harus membutuhkan upaya yang ekstra seperti itu bahkan memang tidak hanya di akses jalan tolnya saja Audrey dan juga saudara kami juga mengumpulkan sejumlah informasi dan juga memantau bahwa di seputar Bandara Soekarno-Hatta pun juga akibat curah hujan yang tinggi sejak Jumat ini hari tadi juga menyebabkan kemudian tinggi muka air di sekitar jalan perimeter selatan ini juga terendam banjir sehingga memang bagi masyarakat yang akan melakukan berpergian khususnya dengan menggunakan pesawat udara seperti itu bisa mengatur ulang jadwalnya ataupun juga menggunakan alternatif lain ataupun juga bahkan menggunakan kereta bandara Audrey adakah juga petugas yang mengatur untuk mengurai arus lalu lintas kepadatan akibat banjir yang mungkin saja ingin mengejar jam keberangkatan menggunakan pesawat udara ini nampaknya kalau bisa kami katakan sebenarnya sulit Audrey dan juga saudara kenapa ketika kami ada di kilometer 23 ataupun juga 24 meskipun sudah dilakukan bantuan seperti itu oleh pihak kepolisian untuk mengatur arus lalu lintas karena memang untuk di kore motor 28 ini juga sempat terkenang banjir diarahkan ke arah atas namun kalau bisa kita bandingkan saja pada sore hari ini atau petang hari ini kendaraan yang melintas ataupun juga maju ini hanya bisa dipacu sedekatnya 5 sampai 10 km per jam saja Audrey dan juga saudara itu dengan catatan dari kilometer 23 ke kilometer 29 saja membutuhkan waktu 45 menit sehingga memang alternatif yang bisa digunakan bahkan disampaikan oleh pihak jasa amarga adalah dengan menggunakan jalur alternatif JOR2 untuk bisa menuju ke arah bandara ataupun juga dengan menggunakan kereta bandara dan di sisi lain juga memang dari pihak jasa amarga juga mengupayakan untuk melakukan penyedotan di titik-titik yang adanya banjir dengan menggunakan alat sedot seperti itu ke saluran-saluran terdekat yang berada di seputar ataupun juga di sekitar bahu jalan tol Audrey akibat banjir jalan tol yang mau mengarah ke bandara Soekarno-Hatta sampai dengan sore hari ini masih macet terima kasih Jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano